Dan zikr yang paling mulia adalah dengan kalimatul Islam, dengan kalimatul Tauhid, dengan kalimatul Tahlil, yaitu La ilaha illallah La ilaha illallah disebut kalimatul Tauhid Kenapa? Karena berisi tentang Tauhid Disitu berisi keyakinan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah Bahwasannya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Makanya kalimat ini disebut dengan kalimatul Tauhid Sedangkan disebut kalimatul Tahlil, itu karena kalimat ini bunyinya adalah La ilaha illallah Tahlil dari kata halala yuhallilu tahlilan Artinya membaca La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma la sehla illa maja'altahu sehla wa anta teja'alul hazna iza shi'ta sehla Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi al-niyati wal-qawli wal-amal wa ba'du wa sif jami' al-rusli bil-amana wa siddqi wa tablihi wa al-fatana wa yastahilu wa udduha alayhimi wa jai'zun kalakli fi haqihimi irsaluhun tafaddulun wa rahmah lil'alamina jallamu lil'nimah wa yalzabu al-imanu bil-hisabi wal-hashri wal-iqabi wal-sawabi wal-nashri wal-sirati wal-mizani wal-hawdi wal-nirani wal-jinani wal-jini wal-amlaki thumma al-anbiya wal-khuri wal-wildani thumma al-awliya wal-kullu maja'ah min al-bashiri mingkulli hukmin syarakat daruri wa yantawi fiqil matil islami maqad 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 min sa'iril ahkami faqsiram min zikriha bil-adabi tarakabi hadha zikri ala'l-rutabi wa ghali bil-khawfa ala'l-rajai wa sirli maulaka bil-latanai khadirin khadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madu tv rahimakumullah alhamdulillah alhamdulillah buci syukur marilah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali mempertemukan kita dalam majlis yang sangat mulia yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga yaitu majlis ilmiddin dalam pengajian kitab al-kharidatul bahiyyah salah satu kitab dalam ilmu tawheed yang ditulis oleh al-syaikh Ahmad ad-Dardir yang sangat terkenal karena kitab ini dipelajari di setiap pondok pesantren di Indonesia semoga hari-hari kita dalam majlis ilmiddin ini menjadikan kita menjadi sebab kita mendapatkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu aqidah amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga tetap tercurahkan terlimpahkan kepada cujungan kita nabi akung nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin rahimakumullah mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala kita sampai hari ini pada nazam yang ke-59 masih lanjutan dari penjelasan tentang kalimatul islam qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala fa aqsiran min zikriha bil adabi tarqa bihada zikri a'lal rutabi fa aqsiran mongka benar-benar ngekeh-ngekehna saposira min zikriha sangking nyebut utah nutur kalimatul islam ilaha illallah bil adabi kelawan adab tarqa mongka munggah bihada zikri tarqa mongka munggah saposira bihada zikri kelawan sebab zikir iki a'lal rutabi eng derajat kang paling dur eng derajat kang paling luhur kang paling dur perbanyaklah menyebut kalimat islam yaitu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah dengan adab maka dengan zikir ini kamu akan meningkat pada derajat yang tinggi hadirin hadirat rahimakumullah telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang kalimatul islam bahwa kalimatul islam adalah dua kalimat syahadat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan bahwa dua kalimat syahadat ini merupakan pintu islam babul islam orang kafir yang akan masuk ke dalam agama islam maka dia harus mengucapkan disyaratkan dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tidak cukup seseorang mengucapkannya hanya dalam hatinya saja meyakini dalam hati dua kalimat syahadat artinya orang yang mau masuk islam tidak cukup dia hanya sekedar meyakininya dalam hati tetapi dia juga harus mengucapkannya dengan lisan seseorang yang meyakini dalam hatinya misalnya ada orang kafir kemudian dia berubah hatinya menjadi meyakini dua kalimat syahadat meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah meyakini bahwa muhammad itu rasulullah tetapi dia tidak mau mengucapkannya dengan lisannya maka dia tetap dalam kekufurannya tidak dihukumi sebagai seorang muslim seperti yang terjadi pada paman rasulullah yang bernama abu talib abu talib dilihat dari zahirnya dia sepertinya meyakini tentang kebenaran islam meyakini tentang kebenaran kebenaran dakwah rasulullah sallallahu alaihi wasalam buktinya beliau selalu mendukung dakwah rasulullah dan bahkan melindungi dakwah rasulullah sallallahu alaihi wasalam secara zahir menunjukkan bahwa abu talib itu membenarkan islam membenarkan rasulullah sebagai utusan Allah membenarkan agama yang disebarkan yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu tetapi sampai akhir hidupnya sampai dia mati dia tidak pernah mengucapkan dengan lisannya dua kalimah shahadat maka abu talib hukumnya dia bukan muslim dia orang kafir bukan orang islam sehingga meskipun ketika itu rasulullah sallallahu alaihi wasalam sangat berkeinginan untuk beliau itu masuk ke dalam agama islam sangat ingin beliau masuk ke dalam agama islam paman yang telah membesarkan beliau membimbing beliau sampai beliau menikah sampai beliau dewasa beliau sangat ingin bahwa pamannya itu masuk ke dalam agama islam tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak beliau masuk islam maka abu talib ini tidak masuk islam karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki bukan yang dikehendaki seseorang bukan mengikuti apa yang dikehendaki oleh seseorang termasuk oleh rasulullah sallallahu alaihi wasalam sehingga dikatakan kepada nabi bahwa beliau itu la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta sesungguhnya kamu wahai muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu suka dia mendapatkan hidayah man ahbabta dalam ayat ini seperti yang pernah kita jelaskan bukan berarti bahwa rasulullah mencintai orang kafir yang dalam hal ini adalah abu talib karena mencintai orang kafir itu tidak diperbolehkan dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasannya innallaha la yuhibbul kafirin sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang kafir sedangkan makna firman Allah bahwas innaka la tahdi man ahbabta artinya engkau itu wahai muhammad tidak menciptakan hidayah di hati orang yang kamu kamu cinta untuk masuk Islam kamu ingin agar dia masuk ke dalam agama Islam walakin allaha yahdi man yasha tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki sehingga abu talib ini mati kafiron mati dalam keadaan kafir tidak dalam keadaan muslim kenapa dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sedangkan sedangkan anutku bi syahadatain mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan dengan mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah itu adalah syarat untuk masuk ke dalam agama Islam itu adalah pintu untuk masuk ke dalam agama Islam karena itu tidak bisa tidak itu harus diucapkan dengan lisan hadirin hadirat rahimakumullah kemudian al-mu'allif as-syeikh Ahmad Dardir beliau mengatakan fa'aksiran min zikriha bila adabi tarqa bihada zikri a'lar rudabi nah perbanyaklah kamu menyebut kalimat al-tawhid atau kalimat al-islam la ilaha illallah banyak-banyaklah berzikir dengan apa dengan kalimat al-tawhid la ilaha illallah zikrullah zikrullah itu sangat dianjurkan kepada kita semuanya untuk menyebut nama Allah berzikir kepada Allah baik dengan lisan maupun berzikir dalam hati berzikir dengan lisan itu sangat dianjurkan di dalam islam dan banyak sekali lafad-lafad zikir lafad-lafad yang bisa dikunakan untuk berzikir itu sangat banyak sekali kita bisa membaca tasbih subhanallah kita bisa membaca hamdallah atau tahmid alhamdulillah kita bisa membaca takbir Allahu akbar kita bisa membaca kita bisa membaca bismalah atau tasmiah bismillahirrahmanirrahim kita bisa membaca tahlil la ilaha illallah kita bisa membaca hawqalah la hawla wala quwata illa billah dan seterusnya banyak lafad-lafad zikir yang bisa kita perbanyak untuk apa namanya untuk kita gunakan sebagai wirid atau zikir kita sehari-hari bahkan rasulullah s.a.w. menganjurkan zikir-zikir tertentu dalam keadaan keadaan tertentu itu semuanya memiliki fadilah memiliki keutamaan keutamaan tersendiri namun zikir yang paling mulia zikir yang paling afdal itu adalah zikir dengan kalimat tawheed yang di sini disebut dengan kalimat l-islam yaitu la ilaha illallah zikir secara umum itu salah satu hikmahnya adalah bisa menjadikan hati kita itu tenang dalam al-quran disebutkan ingatlah dengan menyebut nama Allah dengan berzikir dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang bagi yang tidak tenang hatinya maka berzikirlah yang tenang juga berzikirlah agar lebih tenang artinya kita memang diperintahkan untuk zikrullah memperbanyak zikir apakah kita dalam keadaan duduk dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk dalam keadaan berdiri dalam keadaan tidur dalam keadaan berjalan dalam keadaan berhenti dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah dan dan zikir bisa dilakukan dalam keadaan apapun kecuali apabila kita berada di tempat-tempat yang kita tidak boleh mengucapkan lafaz zikir seperti misalnya dalam WC maka kita pun masih bisa berzikir di sana dengan hati dalam hati kita zikrullah itu masih boleh yang tidak boleh itu adalah zikir dengan lisan ketika berada di toilet misalnya di WC tetapi zikrullah dengan hati itu diperbolehkan kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir tetapi terkadang banyak di antara kita kebanyakan di antara kita itu lalai itu tidak apa namanya tidak berzikir padahal berzikir itu sesuatu yang sangat ringan sebenarnya tetapi pada kenyataannya berat bagi kebanyakan kita misalnya hanya mengucapkan Alhamdulillah Subhanallah ketika mau melakukan suatu perbuatan dia mengatakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim itu zikir mau makan Bismillahirrahmanirrahim banyak yang lupa mau makan aja baca basmala banyak yang lupa pokoknya makan aja kebanyakan di antara kita padahal cuman membaca Bismillahirrahmanirrahim kalau kita setiap kali akan melakukan suatu perbuatan misalnya kita membaca basmala maka itu sudah sangat sering kita membaca basmala mau makan mau minum mau membaca mau menulis mau berdiri misalnya sekarang saya duduk mau berdiri mau berjalan itu itu sudah basmala terus Bismillahirrahmanirrahim kalau kita misalnya setiap kali mendapatkan nekmat Allah kita membaca hamdallah alhamdulillah maka kita juga sudah sangat sering mengucapkannya mengucapkannya karena betapa banyak nekmat yang Allah berikan kepada kita bahkan bisa-bisa gak ada waktu selain kita mengucapkan alhamdulillah kita ingat mata kita bisa melihat kita pun mengatakan alhamdulillah kita ingat sekarang kita diberi nekmat taufik bisa belajar ilmu agama maka kita pun mengatakan alhamdulillah kita ingat tentang kesehatan kehidupan nekmat yang begitu banyak rizki yang Allah berikan maka kita mengatakan alhamdulillah selalu akan kita membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ketika kita melihat sesuatu hal yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa maka kita membaca tasbih atau takbir subhanallah Allahu akbar tidak henti-hentinya kita akan mengucapkannya seperti itu melihat si fulan mashaAllah Allahu akbar subhanallah orang kok seperti ini dan sebagainya nah ini apa ini kita akan mulut kita lisan kita akan basah dengan zikrullah apabila kita membiasakan diri membiasakan diri dengan hal-hal yang kita selalu ingat membiasakan diri dengan zikrullah maka akan banyak zikir yang kita baca dengan zikir itu maka hati kita menjadi tenang secara umum akan seperti itu hikmahnya banyak orang yang gak tenang dalam hidupnya banyak masalah tidak tenang itu salah satunya dia kurang dalam berzikir kepada Allah dia kurang zikirnya seharusnya dia kalau dia membaca habis semua masalah habis semua masalah dalam hidup kita ketika kita membaca tentu dengan apa dengan mengetahui maknanya dengan menghayatinya maka semua masalah itu itu sudah habis dalam sebuah hadis disebutkan bahwa itu akan bisa menjadi obat dari sepian puluh penyakit yang paling rendah penyakit yang bisa disembuhkan dengan la haula wa la quwata illa billah adalah penyakit sedih penyakit galau itu bisa disembuhkan dengan la haula wa la quwata illa billah dan seterusnya luar biasa zikrullah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah dan kita boleh memilih memilih lafad-lafad tertentu untuk kita jadikan sebagai zikr yang rutin kalau semua tadi diamalkan tentu sesuatu yang sangat baik tetapi apabila kita memilih zikr-zikr tertentu maka itu juga diperbolehkan misalnya memperbanyak alhamdulillah alhamdulillah atau seseorang selalu ingat dosanya setiap waktu ingat dosanya maka astaghfirullah memperbanyak istighfar astaghfirullah astaghfirullah selalu berzikir dengan istighfar itu juga akan sangat bermanfaat akan sangat bermanfaat bahkan itu juga disebutkan dalam sebuah riwayat itu akan memperlancar rizki juga kalau apabila seseorang memperbanyak istighfar perbanyak istighfar kalau kamu banyak hutangnya perbanyak istighfar kalau kamu misalnya santri macet kirimannya perbanyak istighfar agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu mempermudah rizki orang tua untuk kemudian bisa membiayai kalian di pondok hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah kalau berbicara tentang fa'idah dari zikrullah tentu sangat banyak sekali tetapi bagaimanapun itu khikmah dan fa'idahnya zikrullah itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan dianjurkan dan zikr yang paling mulia adalah dengan kalimatul islam dengan kalimatul tawheed dengan kalimatul tahlil yaitu la ilaha illallah la ilaha illallah disebut kalimatul tawheed kenapa karena berisi tentang tawheed disitu berisi keyakinan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah bahwasannya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah makanya kalimat ini disebut dengan kalimatul tawheed sedangkan disebut kalimatul tahlil itu karena kalimat ini bunyinya adalah la ilaha illallah tahlil dari kata hallala yuhallilu tahlilan artinya membaca la ilaha illallah sehingga disebut dengan kalimatul tahlil sebagian kita sering melakukan tahlilan itu karena yang dibaca salah satu yang dibaca dalam tahlilan itu adalah la ilaha illallah hadirin hadirat rahimakumullah tahlil adalah afdol zikri sebagaimana disebutkan di dalam hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda afdol zikri la ilaha illallah wa afdol du'a alhamdulillah sebaik baik zikir adalah la ilaha illallah itu afdol zikri artinya pahalanya yang paling banyak kalau kita berzikir dengan zikir ini la ilaha illallah wa afdol du'a dan du'a yang paling utama adalah dengan mengatakan alhamdulillah ini disebutkan dalam hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh al-imam at-tirmizi bahwa afdol du'a adalah alhamdulillah membaca alhamdulillah bagian dari do'a karena dalam do'a kita dianjurkan untuk memulainya dengan hamdallah disebutkan itu dalam al-adhqar an-nawawiyyah salah satu adab dalam berdo'a kita memulainya dengan alhamdulillah bukan dengan basmalah atau dengan solawat tetapi kita memulainya dengan alhamdulillah meskipun banyak orang yang memulainya dengan basmalah ada yang memulainya dengan ta'awud ada yang memulainya dengan solawat tetapi para ulama menjelaskan yang paling utama do'a itu diawali dengan hamdallah meskipun apabila diawali dengan yang lain juga tidak ada masalah tidak tidak ada masalah artinya tidak berdosa seseorang misalnya dia berdo'a dengan memulainya dengan alhamdulillah alhamdulillah misalnya boleh-boleh saja atau seseorang memulainya dengan dengan solawat itu juga tidak ada masalah dari sisi hukum tidak ada masalah tetapi yang paling utama yang dijelaskan oleh para ulama memulai do'a itu adalah dengan membaca hamdallah jadi langsung kita mengatakan alhamdulillah ribbil alamin hamdallah yu'afi ni'amah huwa yukafi umazidah misalnya dan seterusnya itu yang utama seperti yang sudah pernah kita jelaskan setelah itu baru membaca solawat setelah hamdallah baru kemudian membaca solawat setelah itu menyebut nama-nama Allah al-asma al-husna setelah itu baru berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dimintanya itu adab dalam kita berdoa nanti demikian juga ketika kita mau mengakhiri doa kita juga sama seperti itu mengakhirinya dengan hamdallah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalimat tawheed la ilaha illallah ini ini juga merupakan zikir atau ucapan yang diucapkan oleh seluruh para nabi beliau bersabda aku adalah la ilaha illallah nabi adam zikirnya la ilaha illallah demikian juga umat islam pada waktu itu kemudian para nabi yang lainnya nabi nuh nabi adam nabi ibrahim nabi salih nabi suliman nabi dawud nabi musa nabi aisa nabi muhammad yang ucapan yang paling utama yang mereka ucapkan adalah la ilaha illallah bahkan kemarin kita sampaikan bahwa kalimat inilah yang diajarkan oleh seluruh para nabi kepada umatnya kalimat ini mereka menyuruh kepada umatnya kulu la ilaha illallah ucapkanlah oleh kalian umatnya ini adalah la ilaha illallah karena ini adalah aslul islam ini adalah dasar islam seseorang tidak orang yang kafir tidak akan disebut sebagai muslim sampai dia mengatakan dengan lisannya la ilaha illallah muhammad rasulullah kalau umat sebelum nabi muhammad misalnya umat nabi musa maka la ilaha illallah musa rasulullah umatnya nabi ibrahim maka la ilaha illallah ibrahim rasulullah umatnya nabi isa mereka mengatakan la ilaha illallah isa rasulullah begitu seterusnya tetapi semuanya mereka mengajarkan la ilaha illallah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau kita seseorang misalnya dia menzikirkan dengan bentuk tahlil khusus sahadat khusus bukan bukan hanya la ilaha illallah meskipun itu sudah sesuatu yang luar biasa ketika kita memperbanyak membaca itu hampir semua tariqah yang saya tahu apakah itu tariqah qadiriyah apakah tariqah naqshabandiyah atau tariqah shaziliyah atau tariqah ar-rifa'iyyah semuanya dalam zikir yang diijazahkan kepada para muridnya selalu ada kalimat tawheed la ilaha illallah semua ada itu ada sholawat ada istighfar kemudian ada tahlil kalimat tawheed la ilaha illallah ini karena memang zikir ini adalah zikir yang paling utama atau seseorang menggunakan tadi kita katakan syahadat yang khusus atau tahlil atau kalimat tawheed dengan yang sudah diajarkan oleh rasulillah sholallahu alaihi wasallam khususnya kalau dia kalau membacanya pada waktu petang setelah maghrib atau pada waktu pagi setelah subuh yaitu dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waanna muhammadan abduhu wa rasuluh waanna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu waljannata haqqun walnara haqqun maka ini syahadat khusus yang apabila kita membacanya maka seseorang akan mendapatkan keutamaan keutamaannya disebutkan dalam hadis adekhalahullahu jannata ala makana minal amal adekhalahullahu jannata ala makana minal amal rasulullah dalam hadis lengkapnya beliau bersabda man syahidah ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu waljannata haqqun walnara haqqun adekhalahullahu jannata ala makana minal amal barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah yang tidak ada sekutu baginya yang tidak ada serupa baginya dan bahwa muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah dan bahwa isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam apa artinya bahwa berita gembira tentang kelahirannya kelahiran nabi isa itu sudah disampaikan oleh malekat jibril atas perintah Allah kepada maryam itu maksudnya kalimatuhu artinya adalah bisyarah yaitu kabar gembira tentang akan lahirnya nabi isa itu sudah disampaikan oleh malekat jibril kepada maryam sebelum beliau melahirkan nabi isa alaihissalam dengan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan kepada jibril untuk memberitahukan kepada sayyidah maryam ibunya tentang berita gembira akan lahirnya nabi isa alaihissalam itu yang dimaksud wa kalimatuhu al-qaha ila maryam wa ruhum minhu dan bahwasannya isa adalah ruhum minhu ruhun minhu apa artinya jangan sampai disalah pahami ruhum minhu artinya ruhun musyarrafun indallah ruh ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah ruhun minhu bukan artinya bahwa nabi Muhammad itu adalah ruh yang merupakan bagian dari ruh Allah ini keyakinan yang kufur tidak boleh seseorang mengatakan Allah itu adalah ruh tidak boleh ruh adalah makhluk bukan tidak makhluk sebagaimana yang apa pernah diucapkan tetapi ruh adalah makhluk segala sesuatu selain Allah itu makhluk setiap sesuatu selain Allah itu adalah makhluk termasuk ruh itu juga makhluk ciptaan Allah Allah yang menciptakannya kalau ada yang mengatakan itu bukan ruh bukan makhluk ruh itu bukan makhluk siapapun yang mengucapkannya jelas itu adalah ucapan yang keliru ucapan yang salah semua selain Allah adalah makhluk al-khaliq hanya Allah hal min khaliqin ghairullah dalam Al-Quran sudah disebutkan begitu hal min khaliqin ghairullah artinya tidak ada pencipta selain Allah maka jangan dikatakan ada ada pencipta selain Allah atau mengatakan bahwa ada selain Allah yang bukan makhluk karena ketika seseorang mengatakan ini bukan makhluk artinya dia khaliq dia adalah pencipta sementara Allah sudah menjelaskan menekaskan dalam Al-Quran bahwasannya tidak ada pencipta selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah prinsip akidah aswajah prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa tidak ada pencipta selain hanya Allah dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah yang menciptakannya artinya segala sesuatu selain Allah itu semuanya makhluk Allah yang telah menciptakannya Allah yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada maka tidak boleh dikatakan selain Allah ada yang bukan makhluk termasuk ruh ini adalah makhluk dan Nabi Isa adalah ruh artinya ruh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua ruh adalah makhluk ciptaan Allah ruh kita juga makhluk ciptaan Allah ruh kalian semuanya adalah makhluk ruh itu adalah makhluk Allah tetapi ada ruh yang musyarafun ada ruh yang khairu musyarafin ada ruh yang dimuliakan oleh Allah ada ruh yang tidak dimuliakan oleh Allah seperti ruhnya orang-orang kafir tidak dimuliakan oleh Allah sementara ruhnya para nabi itu adalah arwahun musyarafah ruhnya Nabi Isa alaihissalam adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan Allah itu ruh tidak boleh dikatakan Allah itu ruh seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ruh maka ini berbahaya menyebabkan dia bisa kufur keluar dari Islam dengan keyakinannya tersebut apalagi kemudian mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah ruh yang diambil dari ruhnya Allah jadi ruhnya Allah kemudian dibelah kemudian menjadi Nabi Isa tidak tidak sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala bukan ruh dan ketika dikatakan bahwa Isa adalah ruhun minallah artinya adalah ruhun musyarafun indallah ruh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini penting sekali untuk kita perhatikan karena munculnya seseorang yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu berupa ruh dari sini kemudian dia meyakini bahwasannya bahwasannya ruh itu adalah bukan makhluk dan ini sesuatu yang tentu sesuatu yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah wal jannata haqqun wal naru haqqun siapa yang membaca ini siapa yang membaca ini maka Rasulullah s.a.w. bersabda adakhalahullahu jannata ala makana minal amal apa artinya maksudnya bagaimana kalau artinya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang diperbuatnya maka disini ada dua penafsiran ada dua penjelasan dari para ulama tentang maksud dari hadis ini sebagian ulama mengatakan barang siapa yang setiap hari dia membaca itu yang tadi sudah kita sebutkan siapa yang dia rutin membaca itu sebabkan ulama mengatakan maka dia akan masuk surga seperti apapun model orang seperti apapun apakah dia banyak dosanya apakah dia orang yang soleh apakah dia bukan orang yang soleh orang yang fasik orang yang banyak dosa selama dia muslim dan dia membaca ini secara rutin maka dia akan masuk surga seperti apapun amal dia meskipun amalnya sedikit amal soleh yang dilakukannya sedikit tetapi kalau dia membaca itu maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ini menurut sebagian ulama mengatakan seperti itu maknanya sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa apabila seseorang membaca syahadat ini syahadat khusus ini maka Allah akan memberikan taufiq kepada dia untuk bisa beramal soleh dengan mudah sehingga dengan sebab itu kemudian dia akan masuk ke dalam surga artinya kalau kita membacanya rutin maka Allah akan memberikan taufiq di hati kita sehingga kita mudah dalam beramal gak ada yang berat dalam kita melakukan amal hadir dalam majlis ilmu sangat ringan melakukan sholat lima waktu sangat ringan sodak mengeluarkan zakat gak ada beban sama sekali melakukan kebaikan kebaikan kepada orang lain sangat ringan gak ada beban itu artinya dia diberikan taufiq oleh Allah untuk bisa beramal kebaikan sehingga dengan amal kebaikan itu dengan sebab itu dia kemudian akan masuk ke dalam surga hasilnya sama dengan yang pertama tadi yaitu masuk ke dalam surga hanya saja tadi yang pertama bagaimanapun keadaan dia dia akan masuk surga dengan sebab mengucapkan syahadat khusus tadi tetapi sebagian ulama lain yang mengatakan kalau seseorang sering membaca itu maka dia akan mendapatkan taufiq dari Allah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menjadi ringan semua kebaikan menjadi ringan karena seseorang melakukan kebaikan itu semuanya tergantung kepada taufiq Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah tidak memberikan taufiq kepada seseorang maka sekecil pun semudah apapun kebaikan itu tidak bisa kita lakukan sekecil apapun kebaikan itu misalnya apa yang sekecil yang sering dicontohkan misalnya mengalihkan batu batu atau sesuatu yang membahayakan umat islam di tengah jalan itu kan sangat ringan cuma mengambil diletakkan di pinggir itu saja sesuatu yang sangat ringan tetapi jika Allah tidak memberikan taufiq kepadanya apakah dia akan melakukannya tidak dia tidak akan melakukannya membaca salam kepada saudara sesama muslim assalamualaikum sesuatu yang sangat ringan tetapi jika Allah tidak memberikannya taufiq maka dia tidak akan pernah melakukannya seseorang yang selalu membaca ini maka Allah akan memudahkan dia untuk berbuat kebaikan kebaikan dengan sebab itu dia akan bisa masuk ke dalam surga karena itu ini kita baca kita baca bahkan kita membacanya setiap petang dan pagi sebagai bagian dari wirid taksin hadirin hadirat rahimakumullah kemudian mu'alif dalam kitabnya ini beliau mengatakan bil adabi fa'aksiran meng zikriha bil adabi kita dalam membaca zikir itu harus pakai adab harus pakai adab adab yang paling pokok adab yang paling utama disini kita harus membacanya dengan benar kita membacanya harus dengan ilmu harus memperhatikan panjang dan pendeknya jangan sampai yang pendek dipanjangkan yang panjang dipendekkan la ilaha illallah jangan lanya dipendekkan menjadi dia mengatakan la ilaha illallah gak boleh Allah lafzul jalalah lamnya di tengah dipanjangkan la ilaha illallah tidak boleh kemudian dipendekkan dengan dia mengatakan la ilaha illallah gak boleh harus pakai adab harus dengan ilmu mu'alif yang mengatakan itu bil adab bil adab dalam membacanya karena sebagian orang membacanya tidak dengan adab dia membacanya tanpa ilmu karena mengejar banyaknya saya ingin membaca tahlil sebanyak 70 ribu tetapi kemudian apa kemudian dia membacanya dengan bacaan yang tanpa ilmu tanpa adab karena mempercepat dia membacanya dengan sangat cepat sekali sehingga gak ada panjang gak ada pendek pendek semua bahkan bukan gak ada pendek pendek semua yang panjang menjadi pendek gara-gara-gara apa ingin menginginkan jumlah bukan menginginkan kualitas dari bacaan tetapi kuantitasnya yang dipikirkan oleh dia sehingga menjadi rusak ada sebagian yang ilah itu dibaca pendek itu juga tidak tepat terus la panjang la ilaha illallah haknya harus dibaca jangan sampai haknya dihilangkan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika membaca tahlil haknya lafzul jalalah hilang Allah menjadi Allah la ilaha illallah ada haknya dia kemudian membacanya la ilaha illallah la ilaha illallah tidak ada haknya ini juga tidak boleh tidak boleh seperti itu atau sebagian orang kemudian mengganti lamnya dengan wawu Allah menjadi Allah pakai wawu w Allah dia mengatakan begitu nah ini juga keliru harus pakai lam Allah la ilaha illallah itu harus membacanya dengan benar seperti itu bukan hanya kalimatu tauhid saja tetapi zikir-zikir yang lain termasuk zikir berupa membaca Al-Quran itu juga dibaca dengan adab dengan adab yang dimaksud di sini pertama dengan ilmu kemudian juga dengan adab yang baik ketika seseorang itu berpikir termasuk dalam makharijul huruf harus diperhatikan jangan sampai makharijul hurufnya itu apa itu keliru dirubah oleh dia sehingga akan merubah makna karena huruf dalam Al-Quran itu atau huruf-huruf Arab secara umum itu apabila pengucapannya keluarnya itu dari makharij yang berbeda dari yang seharusnya maka itu akan sebagian akan menggeser makna akan menggeser makna dari makna yang sebenarnya sehingga terkadang maknanya itu menjadi makna yang rusak bahkan terkadang maknanya itu adalah makna yang makna yang kufur karena itulah maka kita harus belajar termasuk dalam berpikir kita harus belajar bagaimana caranya tidak sekedar seseorang itu tadi kita katakan perbanyaklah zikir kemudian dia memperbanyak zikir tanpa ilmu semua hal dalam amalan-amalan yang kita lakukan semuanya harus berdasarkan ilmu tidak bisa tidak termasuk yang kecil seperti zikir membaca Alhamdulillah harus pakai zikir membaca Masya Allah harus pakai zikir membaca Insya Allah harus pakai zikir membaca Subhanallah harus pakai ilmu harus pakai ilmu semuanya harus menggunakan ilmu tanpa ilmu maka apa yang diucapkan itu menjadi sia-sia tidak ada pahalanya bahkan terkadang itu bisa menimbulkan dosa karena itu waspada belajarlah kalau mau berzikir belajarlah kalau mau bersolawat belajarlah kita ingin memperbanyak zikir maka belajarlah bagaimana cara berzikir termasuk berzikir dengan lafzul jalalah Allah dengan itu saja perlu ilmu Allah 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 berzikir dengan lafzul jalalah juga butuh ilmu meskipun hanya satu kata tetapi membutuhkan ilmu agar seseorang zikirnya diterima oleh Allah dan hatinya menjadi tenang ada sebagian orang zikir terus tapi gak tenang-tenang hatinya tambah susah saja padahal zikirnya sudah cepat banyak kenapa? bisa jadi dia dalam berzikir itu dia tidak menghayatinya atau dia berzikir dengan zikir yang salah tanpa ilmu sehingga zikir yang dia lakukan itu tidak menjadikan hatinya tenang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir mu'alih mengatakan tarqa bihadal zikri a'larrutabi dengan zikir ini maka kamu akan naik derajat kamu indallah akan naik dengan memperbanyak zikir ini memperbanyak zikir la ilaha illallah bahkan orang yang kafir kemudian dia mengucapkan kata ini dia langsung melompat derajatnya itu melompat dari awalnya gak punya derajat sama sekali orang kafir gak punya derajat indallah tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah tapi disertai niat masuk islam maka langsung dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi indallah sebagai seorang muslim neraka berubah menjadi surga dengan ucapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah luar biasa ini yang dimaksud tarqa bihadal zikri a'lar rutabi jika orang islam kemudian dia berzikir dengan zikir ini terus maka dia pun derajatnya akan semakin tinggi indallah seperti yang tadi sudah kita jelaskan maka perbanyaklah kita berzikir tetapi apa dengan zikir yang dengan ilmu berdasarkan ilmu dan dengan adab jangan jangan berzikir seenaknya sendiri semaunya sendiri sebagian orang dengan berdalih Allah kan mahatau apa tahu apa yang saya maksudkan meskipun lisanya salah yang penting hatinya dan sebagainya itu adalah ucapan-ucapan yang tidak benar karena Allah subhanahu wa ta'ala itu itu mensyariatkan syariat memang benar memang benar Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengutus para nabi agar mengajarkan tata jara dalam ibadah tata jara di dalam beramal salih dan seterusnya hadirin rahimahkumullah demikian pengajian kita pada pagi hari ini waktu sudah habis semoga bermanfaat bagi kita mari kita berbanyak zikrullah kapanpun kita dan dimanapun kita berada barakallahu fikum wallahul muafiq ila akhwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah salamullah ala al-hadi rasulullah